Intro Halo pak kabar sahabat dapur nusantara Senang jumpa Kembali dengan anda Indonesia tetap maju Jaya dan kita tetap menjaga Satu dan bersatu Pemirsa sebelum Kita lanjut acara kita ini Saya minta tolong seperti biasa Sahabat dapur nusantara subscribe channel kami Dan jangan lupa pencet loncengnya Kami akan kirimkan seputar Makanan dan penganan terbaik Ke channel anda setiap hari Pemirsa makanan apa yang dapat kita Persembahkan hari ini tentu Setiap hari saya akan berikan yang terbaik Dan kalau perlu Anda tidak pernah dengar makanan Dan hari ini makanan ini yang saya akan Tampilkan yaitu bernama Buntut pangi, nah buntut pangi ini Belum pernah ada dimana-mana ya Semua bisa mencari di media sosial Saya belum ada dan ini citra rasanya Kalau kita dengar kata daun pangi Biasanya kita dengar daerah bagian timur Yaitu dimasak oleh saudara kita di Kota Manado Tetapi hari ini Kata daun pangi ini saya petik Memang saya mengambil nama Yang sering digunakan dari masyarakat Manado masak menggunakan daun ini Maka saya mengatakan buntut pangi Buntut pangi ini citra saya Ke arah Jawa Timur atau Surabaya Nah daun pangi ini biasanya ya Itu disebut dengan kebayang Kalau orang Sumatera Barat bilang kebayang Kalau orang Betawi itu disebut dengan Pucung ya Daun pucung Nah jadi kalau umumnya Yang kita kenal itu keluak ya Daun keluak atau buah keluak Seperti ini Nah pemirsa Nah ini adalah daunnya yang kita gunakan Untuk memasak menu yang saya sampaikan hari ini Nah bahan-bahan apa saja pemirsa Kita gak tunggu lagi ya Langsung saya disebutkan Yaitu hari ini saya menggunakan Yaitu Buntut sapi Yang sudah saya potong-potong Nah ini daun keluak Daun keluak ini adalah daun keluak Yang sudah saya potong halus-halus Kemudian sudah saya rebus Sampai umpuk ya Jadi pemirsa Saya sudah beli memang sudah dipotong Kemudian saya sudah rebus Kemudian saya plus airnya seperti ini Nah bumbu-bumbu halusnya Yang perlu dipersiapkan untuk memasak Daun keluak atau daun pangi ini Terdiri dari adalah Cabai merah besar Kemili disangrai Jahe Sejumlah bawang merah Keluar Kunyit dibakar Bawang putih Dan ketumbar Nah pemirsa Inilah bahan-bahan yang akan saya blender Dan saya akan haluskan Setelah saya masukkan ke blender Saya haluskan Akan menghasilkan bumbu seperti ini Untuk memasak Buntut pangi ini Nah bahan-bahan pendukungnya pemirsa Yaitu terdiri dari Daun jeruk Yang sudah saya Sobek-sobek Lengkuas geprek Kemudian serai Yang sudah saya geprek Saya simpulkan Nah bumbu-bumbu keringnya Di dalam piring ini pemirsa Di dalam ini jadi satu Terdiri dari Kaldu sapi Kaldu bubuk sapi Garam Penyedap rasa Nah saya menggunakan Pemirsa air Sejumlah Seribu lima ratus Untuk Presto Ya Saya menggunakan Seribu lima ratus Nah kalau pemirsa yang tidak punya Presto di rumah Terpaksa Buntut ini harus digodok Lebih kurang dua jam setengah Baru terus Nanti ditambah lagi Airnya ditambah lagi Sampai lempuk Kalau saya untuk presto Menggunakan panci ini cukup Hanya butuh 40 menit Saya akan presto Kemudian Minyak untuk menumis Sebanyak 3 sendok makan Nah pemirsa Saya tiwata mau tunggu-tunggu ya Saya akan langsung masak Ya hari ini Pemirsa biar cepat Untuk disajikan kepada keluarga Nah Semua buntut ini Saya masuk ke dalam panci presto Ya pemirsa Saya masuk Kita ratakan Kemudian kita masukkan Semua air yang ada Yang kita persiapkan untuk presto Nah Nah sebentar ya Tahap ini oke Nah kita mempercepat waktu Pemirsa Saya tahu Pemirsa sudah tidak sabar tunggu Saya juga tidak sabar tunggu Kita akan makan Makanan ini ya Wey Kita masuk 3 sendok makan Minyak Untuk menumis Kita tumis Bumbu halus ya Saya nyalakan apinya Oke Saya masukkan Bumbu halusnya Untuk saya tumis Sampai ia mengeluarkan harum Dan sedikit berubah warnanya Kemudian saya masukkan apa Lengkuas Daun jeruk Dan serai ya Saya tumis bersama-sama Nah Nah pemirsa Bumbunya sudah harum sekali ya Pemirsa ya Luar biasa ya Nah Setelah dia harum Sudah berubah warna Saya masukkan ke dalam Presto Dan saya akan presto bersama-sama Buntut ini ya Nah Saya masuk semua Seperti ini pemirsa Nah Saya aduk sebentar Di dalam ini Nah pemirsa bisa Lihat ya Warnanya Memang masakan ini Agak sedikit pekat Warna hitam Tapi enak Luar biasa ya Wih Saudara Kalau coba ini resep Saudara akan berulang-ulang Masak resep ini ya Oke Setelah selesai Saya akan tutup Saya akan presto Selama 40 menit Nah pemirsa Ya Buntut kita Yang kita presto Dengan bumbu Sudah empuk Saya akan keluarkan Nah Aduh pemirsa Harumnya luar biasa ya Nah Buntut panggil Nah airnya Kita masukkan lebih dulu Kedalam panci Kedalam wajan Nah seperti ini Pemirsa ya Kita masuk Nah pemirsa Airnya kita masuk Kedalam ke wajan Nah Kita masak lagi Kita godok ya Nah pertama Daunnya kita masuk dulu Dagingnya jangan dulu Takutnya terlalu lembek Nanti ya Nah kita masak Daunnya kita beri air Nah Nanti kira-kira ya Kita akan masak Sampai kering Pemirsa ya Dia tidak berkuah Nah ini Kita masak Kita godok daunnya Sampai Kering ya Kita masuk semua bumbu yang ada Alu Ayam Garam Penyedap Nah kita masuk Nah ya Nanti Jaging yang sudah empuk Kita masuk ke akhir aja Ya Kita godok dulu Daun ini Karena daun ini juga belum begitu Agak lama sedikit ya Empuknya ya Nah kita godok dulu Seperti ini Biarkan dia mendidih Beberapa lama Diberi air Gak apa-apa Nah pemirsa Sudah saya godok Ini daun panginya ya Nah daun jeruknya Boleh kita masuk Yang bekas kita presto Kemudian serainya Kita buang ya Nah Kita masuk Kalau dia belum empuk Bisa ditambah lagi Dengan air ya Tambah terus Yang penting Sampai dia empuk Daun daripada pangi ini Kemudian baru kita masuk Ya Buntut yang sudah kita Presto sudah empuk ya Jangan kita masuk bareng-bareng Takutnya terlalu empuk ya Karena sudah 40 menit Kita masak dulu Daunnya ini dulu Ya Seperti ini pemirsa Kita masak Sampai dia sedikit kering ya Nah Harum sekali pemirsa Ini dia yang namanya Buntut pangi Oke pemirsa Saya tes rasa dulu ya Sebelum saya masuk Buntutnya ya Yang sudah empuk Oke pemirsa Nah Sekarang saya masukin Dagingnya yang sudah empuk ya Nah Sebentar lagi Kita akan Makan Hidangan yang mantep ini ya Pemirsa Nah Kita masak tetap sampai kering ya Pemirsa ya Oke Ini dia Buntut pangi kita Mantep sekali Aduh Pemirsa Lihatnya aja Sudah mulai Gregetan ya Nah pemirsa Ya Buntut pangi kita Sudah kering airnya Sudah bentar lagi Saya mau angkat Nah pemirsa perlu ketahui Makanan ini ya Belum ada di media sosial Buntut pangi khas Daripada masakan Jawa ya Kalau kita ketemukan Pangi masakan khas menado Tapi untuk khusus Masakan Jawa belum ada Jadi ini pertama kali Ada di media sosial Pemirsa boleh coba Ini sangat dahsyat ya Ini sangat dahsyat menu ini Oke Saya matikan Saya akan angkat Dan saya akan tata di atas piring Pemirsa lihat buntutnya Ini wangi luar biasa ya Wah Lihat pemirsa Pertama kali Ada di media sosial Atas menu Buntut pangi ini ya Nah pemirsa Setelah kita tata Makanan di atas piring Sadi setelah selesai Seperti inilah Penataannya Buntut pangi nusantara Yang pertama kali Ada di media sosial Nah pemirsa Ini dan saya Karya spetakuler Dari SDN Bersama dengan Satu guru kita Bernama Ibu Enita Sriyana Oke Saya akan coba ya Pemirsa Dari semua Rangkaian ini Bahwa setiap masakan Selalu kami uji coba Baik itu citra rasa Maupun kualitas Agar dapat kami pertanggung jawabkan Bahwa masakan ini Telah melalui Uji coba Berkali-kali Yaitu melalui Acara keluarga Resmi Restoran Bahkan kami sering bertukar Masakan ya Mana yang lebih zat Mana yang lebih zat Nah pemirsa Sekarang saya akan mencoba Masakan ini ya Apakah nikmat Kalau tidak nikmat Bugur sudah Semua rangkaian Acara kita Untuk menu Buntuk pangi ini Nah Pemirsa saya ambil ya Ini ciri khas Dari Jawa ya Biasa kita mengenalnya Daerah Manado Atau daerah Sekitar Timur ya Ambon ya Sering menggunakan Masakan daun pangi Tapi kali ini Masyarakat Jawa Memperkenalkan Bahwa mereka juga punya Masakan pangi Nah saya coba panginya ya Saya Saya Senang lihat panginya ya Walaupun hitam ya Walaupun hitam ya Tapi si hitam yang lezat Saya akan coba Si hitam yang lezat ini ya Bernama Buntuk pangi nusantara Bermirsa Ini dasyat Ini dasyat Saya coba dagingnya Luar biasa Luar biasa Ini Ini Memiliki satu Tis yang rasa Di dalam empuk Dagingnya Kemudian Keluak ini Menyimpulkan rasa Gimana ya Ada rasa sedikit Asin Kemudian Dipatu Bau daripada Minyak Keluak itu Bagus sekali ya Kalau kita baca Luak itu Bersama daunnya Kasetnya luar biasa Itu untuk kesehatan Aduh Ini saya kembali Hmm 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 Dagingnya empuk Dembong-bong-bong-bong di dalamnya Seperti kunyit Kemili Yang disandai Itu nyatu ke dalam Sehingga Ini terasa gurih Di dalamnya ya Hmm 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 Enggak enak Hmm Harus pakai tangan Ini pun bisa Hmm 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 Eh Baik Baik Saya akan Akhiri tayangan ini Saya akan lanjutkan Makan Ini sangat luar biasa Nge-pulih Dis 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 Yang pertama kali Saya rasa Dan nikmat ini Luar biasa Tidak kalah Dengan masakan-masakan Daging yang lain Dan saya akan Akhiri Tayangan ini Untuk Untuk Pagi Nusantara Dan selesai Dan kita akan Jumpa Di menu Penganan yang terbaik Bahkan Penuk kreasi Inovasi Dari sahabat Dan pengusantara Akan kami Kilihkan Ke channel Anda Mantap Tetap kuat Dan oke Bye Sampai jumpa Terima kasih.